Ini adalah salah satu pemain idola saya. Saya pertama mengenalnya ada di Pulau Surga di Bali. Ketika beliau datang, waktu itu sama Pak Triskyadi. Dan dari awal saya sudah paham kalau beliau akan menjadi pemain terkenal di Indonesia. Nanta, apa-apa? Baik, mas. Pelangkong bisa? Pelangkong itu pakai trus ya? Oh, pakai dong. Ini demi Sananta. Ini kan banyak pemain juga di luar sana ya. Yang ingin menjadi pemain profesional. Kira-kira pesan Sananta sendiri untuk mereka apa? Sentinya harus semangat terus, kerja keras. Apapun yang kalian inginkan bisa tercapai. Kalian gigih dan semangat terus mengejar gigi. Bersekabu adalah tim profesional pertama Sananta. Ada yang disampaikan terhadap supporter dan masyarakat Bogot? Saya harap Bersekabu ke depannya semoga semakin baik, semakin kuat. Bisa kembali lagi ke kasta tertinggi. Dimas Delajat dan Sananta adalah salah satu striker lokal yang paling subur sekarang ini. Semenjak ada di tim nasional. Kira-kira apakah sebenarnya motivasi Sananta bermain di tim nasional? Suatu kebanggaan yang luar biasa. Mungkin nggak mudah bisa bermain di tim nasional. Tapi saya harus mungkin pelajar dan hati yang lebih keras untuk bisa bermain di tim nasional dan tim nasional. Ya, saya harap semoga bisa ada lebih talenter. Baik. Kalau kalian ingin tahu ketika Sananta datang ke Presi Kabup seperti apa, sekarang udah pinclam loh bro. Udah ganteng sekarang. Ini kayaknya rebutan mojang-mojang di Indonesia ini. Dulu kami kenal Sananta. Sananta memang pekerja keras. Sananta, selamat berjuang di tim nasional dan selamat berjuang di Persif. Semoga ke depannya Sananta selalu menjadi pilihan terbaik di tim nasional dan di Persif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.